hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa saya di channel kesehatan kali ini kita mau coba cek ini Hai penyakit motor saat digas full itu malah turun speednya nah kurang lebih kayak gini hai hai saat digaspal malah turun sempitnya, saat gas dikurangi, nah dia malah enceng kalau kayak gini sih biasanya TPS nya atau ini throttle position sensor yang ada di throttle body itu biasanya error nah untuk penanganan pertama coba kita reset dulu, nah kalau kita reset udah tetap nggak bisa, nah baru kita cek TPS nya ini udah di reset dan hasilnya tetap nah berarti kita bongkar TPS nya nah ini dia TPS yang lama, nah ini TPS baru, coba aja langsung kita pasang nah bagi yang belum tahu cara mengecek TPS berusaha apa normal nah itu udah pernah saya buat videonya di video lama mungkin nanti akan kita cek juga TPS yang ini normal apa nah sekarang kita ada gantinya, langsung aja kita jati nah sekarang kita ada gantinya, langsung aja kita jati dan TPS sudah kepasang yang baru yang baru itu dia sudah kepasang TPS baru cukup coba kita test alhamdulillah langsung normal jadi kita gaspol nah ya seperti itulah kira-kira TPS kalau rusak jadi di gaspol malah turun malah ngedown nah di semua rentang kecepatan jadi maupun dikendarai maupun nggak dikendarai pokok saat langsung gaspol dia dia malah turun nah berarti TPS kalau motor standar sih analisanya lebih mudah ya karena hampir semuanya udah diukur dengan pabrik tapi kalau misal motor modif nah itu banyak juga bisa juga injektor kadang juga bisa kayak gitu kalau injektornya kurang pas jadi saat digaspol malah tuh borosen kayak gitu juga ada cuma biasanya kalau kayak injektor kurang pas itu dia nggak di semua rentang kecepatan jadi kadang pas digaspol saat kendisi polan dia berbat tapi kalau udah kenceng kadang nggak kadang kayak gitu kalau misal injektornya nggak pas atau settingan juga nggak pas nah ini saya tes TPS yang ini TPS yang kemarin itu rusak nah ini TPS yang normal nah kalau di cek ini pakai voltmeter ini cara ceknya bisa pakai voltmeter tapi lebih akurat tapi lebih akurat lagi pakai avometer nah ini kita cek yang TPS rusak yang kemarin ya TPS yang rusak kalau kita cek voltasenya itu kayak gini nah saat digaspol dia malah hilang tegangannya malah turun kalau gas dikurangi nah ini malah naik nah ini TPSnya rusak tanda-tandanya kayak gitu nah saya sudah siapkan juga TPS yang normal yang ada di total ini nah kalau TPS normal dia angkanya akan terus naik nggak turun seperti yang disini tadi nah ini yang kita pasang TPS normal TPS yang baru nah ini TPS yang baru ya TPS baru kita cek nah ini TPS kalau normal nah makin digaspol dia makin naik nah kalau yang tadi digaspol malah hilang malah turun nah ini kalau TPS normal kayak gini nah ini cara ceknya cukup pakai voltmeter bisa cuma kalau pengen lebih akurat pakai avometer nah kalau temen-temen punya alat yang canggih bisa pakai scanner atau kalau udah pakai echo racing nah itu di kalibrasi di echo racingnya pasti kelihatan kalau digaspol malah hilang nah oke mungkin sekian itu aja untuk TPS ini nah terima kasih telah menonton semoga bermanfaat hingga tidak